Intro Sensasinya buat gue sih kayak Di saat ekspektasi gue tinggi-tingginya gitu kan Terus gue juga ngerasa kayaknya gue bisa dan keliatannya gampang Tapi pas gue coba ternyata susah banget Sensasinya adalah gimana caranya ngalahin ego dalam diri lo gitu Jadi di lain sisi di saat lo ngerasa lo bisa banget Tapi ternyata keadaannya harus membuat lo lebih sabar Buat bisa terbiasa dulu tuh sama kondisi flyboardingnya Oh iya iya gue inget Jadi gue pernah coba simulatornya flyboarding And it's like very very fun banget gitu seru banget Jadi kayak kalo misalnya dipikir-pikir udah mulai ada bayangannya juga sih bakalan kayak apa Cuma kalo yang di games pasti gak akan terseru aslinya nanti sih di Tanjung Benoa Jadi bener-bener gak sabar Kita akan menuju ke Tanjung Benoa Here we go Sudah berapa lama nih belajar gini enggak? Kalo belajarnya yang ekstrim baru 2 bulan Kalo cuma berdiri jasa balance jasa 1 minggu dan bisa 10 meter Tapi kalo awal dari awal orang pertama main Cuma menit 10 menit pasti bisa terbang Tapi harusnya bisa sih walaupun jatuh-jatuh dulu Super funny Super cool department Tidak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.